Intro Demi meningkatkan mutu pendidikan, Akademi Komunitas Bontang bekerjasama dengan Pemkot Bontang dan Politeknik Negeri Samarinda menggelar kuliah umum di Auditrium, ex-kantor Wali Kota Bontang, Jalan Awanglong, Bontang baru Senin 28 November lalu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Kepala Dinas Pendidikan M. Dasuki, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Abdu Sapamoha, Direktur Politeknik Negeri Samarinda Abayasid, serta seluruh mahasiswa dan alumni Akademi Komunitas, serta tamu undangan lainnya. Dalam acara tersebut dilakukan penandatanganan MOU antara Pemkot Bontang dan Politeknik Samarinda dengan PT. IUT, PT. Pama Persada Nusantara, PT. Sukupindo, dan dilanjutkan dengan pemakaian jas almamater secara simbolis sebagai tanda dimulainya kuliah umum di luar domisili. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Dasuki mengatakan pembentukan Akademi Komunitas Sejalan dengan amanat Undang-Undang Tahun 2012 Pasal 59 Ayat 1 tentang perguruan tinggi. Selain itu, Akademi Komunitas juga sebagai wujud pelaksanaan dari arahan pemerintah pusat yang menginginkan adanya peningkatan sekitar 30% jumlah mahasiswa di seluruh kabupaten, kota, di Indonesia. Pemerintah pusat waktunya adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Di dalam rang setelahnya, menetapkan indikator kunci utama bahwa ke depan pemerintah pusat akan meningkatkan sekitar 30% jumlah mahasiswa vokasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Maka berdiri di beberapa kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Sementara, Wali Kota Bontang Neni Murneni berharap agar Akademi Komunitas ini bisa membekali dengan profesionalitas kepada mahasiswa dan generasi penerus agar Kota Bontang siap menghadapi MEA. Demi menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kota Bontang berkomitmen untuk bagaimana anak-anaknya atau siswa-siswanya atau mahasiswanya atau generasi penerusnya itu diberalui dengan profesionalitas. Sehingga ketika kita ditatang oleh yang namanya MEA atau aset ekonomi komunitas ini, kita sudah siap menjawabnya. Demikian, Exposkal Tim melaporkan. Terima kasih telah menonton!